Intro Prabowo Subianto temui Surya Palo Intro Bendahara Umum Nasdem diperiksa KPK Intro Intip tradisi menggibung ala warga kampung Islam di Bali Intro Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan Kilas Nusantara Malam Edisi hari ini Jumat 22 Maret bersama saya Suwanti Berikut 3 kabar terhangat yang telah kami siapkan untuk Anda Pemirsa Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 Prabowo Subianto Hari ini menemui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Palo Di Nasdem Tower Jakarta Dalam pertemuan tersebut pemirsa Prabowo Subianto menyatakan Bahwa sangat menghargai sikap dan sambutan Nasdem yang tetap bersahabat Intro Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 Prabowo Subianto Menemui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Palo Di Nasdem Tower Jakarta Jumat 22 Maret Dalam pertemuan tersebut Prabowo mengatakan Sangat menghargai sikap dan sambutan Nasdem yang tetap bersahabat Menurutnya Indonesia akan menjadi negara yang kuat apabila elit politik dan pemerintah bekerjasama Kerjasama antar pemimpin itulah yang juga diinginkan rakyat Karena itu sesudah berkompetisi dalam Pilpres 2024 Prabowo menilai elit politik dan pemerintah perlu kembali bekerjasama Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik Persaingan itu bagus Kompetisi itu kita butuhkan Rakyat perlu pilihkan kompetisi, persaingan, pertandingan Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan Saatnya kita bekerjasama Saatnya kita baru membau untuk bangun bangsa kita Sementara itu dalam kesempatan tersebut Surya Paloh mengatakan kunjungan Prabowo merupakan hal yang wajar Karena keduanya bersahabat sejak lama Dan tentu kami ucapkan selamat Kepada kelabat Prabowo Keduanya bersama masyarakat Adapun, Surya Paloh belum menyatakan akan bergabung dengan koalisi Prabowo Spianto dan Kibran Raka Buming Raka Dari Jakarta, Sanya Adinda Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan Kita berlanjut ke kabar hukum Wakil Ketua Komisi 3 DPR sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni Hari ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ia mengaku pemeriksaan itu terkait dengan aliran uang korupsi Ex-Menteri Pertanian SYL ke Partai Nasdem Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang juga Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Ahmad Sahroni diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Jumat 22 Maret selama sekitar 1 jam 30 menit Sahroni diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL Setelah keluar dari ruang pemeriksaan ia mengatakan dirinya dikonfirmasi terkait dugaan aliran uang korupsi dari SYL kepada Nasdem dengan nilai mencapai 40 juta rupiah Ada satu tambahan yang tadi pagi sudah saya kasih tahu ada 40 juta yang perlu dikonfirmasi dan penyidik sudah menyarankan untuk pengembalian hari ini untuk segera ditransfer ke virtual account Oh 800 juta itu KPK ya kembali? Iya 820 juta Pak ada pemeriksaan lanjutan dengan bang habis ini bang? Belum tahu pokoknya tadi sudah memenuhi syarat panggilan yang sebelumnya gue gak datang hari ini gue hadir Ia menambahkan sebelumnya Nasdem telah mengembalikan uang dari SYL senilai 820 juta rupiah kepada KPK Dari Jakarta, Sonja Dinda Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan Kebaran badan kali ini pemeriksa mari menyimak tradisi megibung yang dilakukan oleh warga kampung Islam Kepaon Tiden Pasar Bali Megibung bermakna rasa syukur setiap kali hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan warga kampung Islam Kepaon Kota dan Panjir memiliki adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan saat bulan puasa Inilah tradisi Mamin yang dikenal dengan istilah Megibung dalam budaya masyarakat di Pulau Dewata Megibung di kampung Islam Kepaon biasanya berlangsung tepat pada hari ke-10 bulan puasa di Masjid Besar Al-Muhajirin Tradisi ini dilakukan bersamaan dengan para santri yang telah hatam atau menyelesaikan baca Al-Quran Menurut Padani, salah satu tokoh masyarakat di kampung ini Mamin atau Megibung dilakukan 3 kali selama bulan Ramadan yaitu setiap 10 hari hingga hari ke-30 sesuai jumlah jus dalam Al-Quran Karena Al-Quran itu terdiri dari 30 jus, kemudian dibaca tiap malam itu 3 jus Akhirnya setiap 10 hari sekali kita mengadakan khataman Karena rasa syukur kita sudah menyelesaikan pembacaan Al-Quran sampai dengan 10 jus itu Maka kita mengadakan acara tradisi Mamin itu adalah tradisi Megibung di menurut masyarakat Bali Setelah asar, sejumlah warga dari bagian selatan masjid berdatangan dengan membawa nasi kapar yaitu nasi dan lauk pauk yang disajikan di atas nampan Ada juga yang mengantar bermacam takjil dan minuman Warga pun mendapat giliran untuk menyiapkan nasi kapar mulai dari bagian selatan hingga utara masjid Kegiatan Megibung dilakukan setelah sholat maghrib Beginilah serunya warga kampung Islam Kepaon yang sedang menikmati nasi kapar dalam tradisi Megibung Satu nampan dikelilingi 4 hingga 5 orang untuk makan bersama Jadi misnah Ramadan itu kita berbaur, tidak ada kelas atas, bawah Jadi bersama, baik anak kecil maupun pengurus masjid atau apa Kita bersama-sama untuk menikmati rasa syukur dan rizki yang Allah berikan selama seminggu pada 10 hari pertama Tradisi Megibung saat bulan suci Ramadan terus dilestarikan Utamanya dengan melibatkan generasi muda Dari Denpasar Bali, Rita Laura, kantor berita antara, mewartakan Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!